Informasi kedua dari Biro Surabaya Jawa Timur, pemirsa didatang dari Kabupaten Sidoarjo. Usai bebas dari lapas kelas 2A Sidoarjo, Jawa Timur, Mas Ria ternyata masih digugat oleh korbannya yang tidak terima atas perbuatannya. Mas Ria sendiri akan digugat perdata oleh korban Wiwi Teror dengan gugatan senilai 1 miliar rupiah. Gugatan itu dilayangkan dan didaftarkan pada tanggal 7 Juli 2023 ke Pengadilan Negeri Sidoarjo oleh pengacaranya. Diketahui, Mas Ria sendiri sempat menghebohkan jagad sosial media karena aksinya yang tega membuang kotoran ke rumah tetangganya setiap hari. Aksi Mas Ria ini terekam CCTV milik korbannya. Mas Ria sendiri melakukan aksi terornya selama 7 tahun sejak 2016 lalu. Sementara itu informasi dari Biro Surabaya Jawa Timur kembali ke Rizki di studio. Ya baik Farah, apa yang menyebabkan ibu ini kembali digugat secara perdata? Iya, karena memang pihak keluarga korban mengaku tidak puas atas hukuman yang didapatkan oleh ibu Mas Ria yang hanya sekitar 1 bulan saja. Sedangkan aksi ini sudah dilakukan sejak 7 tahun lalu pada tahun 2016. Baik Farah, lantas apa upaya hukum yang dilakukan ibu Mas Ria ini? Apakah Anda sudah mendapatkan informasi mengenai itu terkait gugatan perdata yang ditujukan, dilayangkan kepada dirinya? Ya, rencana pelayangan gugatan ini akan dilakukan besok Rizki pada 7 Juli. Sementara informasi yang kami dapatkan ibu Mas Ria memang baru saja bebas dari lapas kelas 2A. Namun memang sudah berkali-kali dari keluarga Mas Ria melayangkan permohonan maaf dan meminta untuk damai. Seperti itu Rizki. Baik, terima kasih Farah atas informasinya dari wilayah Biro Surabaya Jawa Timur. Sebelumnya juga ada Andri Praseto yang melaporkan langsung dari wilayah Biro Yogyakarta. Terima kasih rekan-rekan atas informasi menariknya pada pagi hari ini. Selamat kembali bertukas.